Pemirsa Temer Karmut, Profesor di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, menyebut Israel belum mencapai kemenangan yang diinginkan dari perang di Gaza. Menurut Karmut, fakta tersebut tak terbantahkan. Karmut menyebut Hamas masih berdiri kuat untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan Gaza dari agresi militer Israel. Menurut Karmut, pihaknya telah menyaksikan sejumlah insiden saat pasukan Israel menarik diri dari beberapa lingkungan di Gaza dan Utara. Ketika pasukan Israel memindahkan operasi militer mereka ke Gaza Tengah, Karmut menyebut mereka menginginkan tingkat kehancuran yang sama seperti yang terjadi di utara jalur Gaza. Tujuannya agar seluruh daerah kantong tersebut tak dapat dihuni dan membuat pemindahan paksa warga Palestina ke Mesir menjadi peluang untuk dilakukan. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel IDF mengumumkan bahwa 14 tentaranya tewas dalam pertempuran sengit di Gaza pada akhir pekan lalu. Hal ini menunjukkan kemajuan luar biasa para pejuang Palestina dalam melawan agresi militer Israel. Pada minggu 24 Desember 2023, IDF merilis 10 nama tentara yang tewas dalam pertempuran di Gaza sepanjang hari sebelumnya pada Sabtu 23 Desember 2023. Hal itu menjadikan jumlah tentara yang terbunuh sepanjang akhir pekan menjadi 14 ketika Israel memperdalam serangannya terhadap pejuang Palestina di Gaza. Lima tentara korps teknik tempur tewas akibat peluru kendali anti-tank yang menghantam kendaraan rekayasa lapis baja naver yang mereka tumpangi di Gaza Selatan. Empat orang lainnya tewas akibat bom dalam dua insiden terpisah selama pertempuran dengan pejuang Hamas di Gaza Tengah pada Jumat 22 Desember 2023. Kematian tersebut menambah jumlah tentara yang tewas sejak dimulainya operasi darat pada akhir Oktober menjadi 153 orang.